Assalamualaikum Hai Sobat Hahu Persiran Kali ini saya sedang berada di depan Masjid An-Nur Tepatnya sekitar Pasar Nongko Jajar Dan saya akan menuju ke Malang Jadi ini saya ambil di Jalan Gajah Mada Posisi saya mau menuju ke Batu via Kabupaten Malang Perjalanan yang harus saya tempuh menggunakan motor Dari Pasar Besar Nongko Jajar tadi Menuju ke Kabupaten Malang kurang lebih sekitar 1 jam 24 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini first time saya lewat jalan ini Karena biasanya kalau mau ke Batu dari Domo Saya lebih suka lewat di Kebun Kaya Purwodadi Tapi karena ingin eksplor rute lain Maka saya memutuskan untuk mencoba lewat di Kabupaten Malang Jadi rute ini saya akan melewati tumpang Dan kalau mau ke Masjid Iban itu lebih dekat ya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena saya sudah booking hotel di Kusuma Agrobatu dan ingin mencoba rute baru maka ini saya menutupkan untuk melewati Kabupaten Malang lebih tepatnya nanti melewati tumpang plusnya kalau lihat sini mencoba saya lebih cepat daripada harus puter balik ke arah kebun raya perwodabita suruan minusnya kalau kurang menguasai medan karena jalan di sini berkelok-kelok maka harus tetap waspada supaya sampai dengan ujuan itu dengan selamat terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jalan ini juga bisa menjadi alternatif dari gromo menuju ke lembah indah tumpang jadi nanti kalau habis melewati SM anegri satu tumpang bisa ambil belokan ke kanan di pertigaan masuk ke jalan daya bokor jalanannya cukup lebar buat pepasan dua mobil juga enak jalannya juga halus dan karena ini daerah pedesaan jadi lebih cenderung sepisi menurut saya dan itu sangat enak kalau dikuat jalan santai ataupun dengan kecepatan sedang tapi memang ada di beberapa titik itu ada beberapa tanjakan yang diharapkan bagi talian untuk lebih berhati-hati seperti ini ada sedikit tanjakan kecil jadi kameranya sempat goyang nah ini kanjakan yang menurut saya agak cuam juga sih karena bentuk sikut ya jadi kalau kurang ancang-ancangnya itu takutnya gak bisa sampai gitu kendaraan gak ada kenakannya terima kasih nah kalau sudah disini sih saya kurang tahu kalau bahwa kendaraan roda 4 itu masih boleh atau enggak karena dari tikungan sikut yang pertama sampai sekarang disini tuh saya belum lihat ada kendaraan roda 4 yang lewat tapi kalau dari banyaknya bapak-bapak yang bantuin Oh ini ada ternyata Oh bisa berarti cuman tetap ya harus ekstra hati-hati karena memang jalannya bener-bener menempit daripada jalan yang sebelumnya dan juga tekstur asfalnya agak kasar enaknya tuh lewat sini versinya perasaan banget pesananya masih asri udaranya juga sejuk sama sih kalau lewat di jalan menuju ke kebun raya perwodaji tapi kalau dari segi dingin lebih dingin soalnya kanak stuck between a rock in a hard place do I work hard or live in my face you're only young one yeah that's all great but I also want a feature I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's keeping in on sunday's I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there who glad that you saya gak tahu ini gunung apa bukit ya tapi kalau lihat yang isu-isu itu suka kalpok oke lanjut terus perjalanannya jalannya makin sempit makin banyak geron jalannya sebenarnya sempat takut takut ngasar apalagi ini kemarin tuh saya setting modenya modenya pakai motor jadi sampai jalan langsung saya ganti pakai moden mobil takutnya kan salah jalan gitu ya prosesnya juga sudah sore dan di beberapa titik tadi sempat ada takutnya kayak waktu habis turun dari domo itu kan kabutnya tersebut waktu udah ketemu jalan yang agak lebar dengan aspal yang lebih mulus itu sedikit merasa lebih baik tapi memang benar jalannya jadi ini sekitar pukul 3 sdm jadi saya akan datang kemudian selamat menikmati 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 kaca helm juga saya buka selamat menikmati 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 dari desa ini tuh rasanya lebih tangan nih daripada masakan restu dan paling suka kalau lihat babak-babak bawah suket gajah kayak gini mereka itu masih banget loh bawah segitu beratnya sendirian kadang pemikir gimana cara naikin ke motornya ya abone ol nah ini saya stop dulu videonya karena suami masih bingung mau mutusin lanjut ke lembah indah ke tumpang atau ke Hotel Kusuma Agro jadi sekian review perjalanan saya dari gomo menuju ke Kabupaten Malang jumpa lagi di video selanjutnya ya see you selamat menikmati